Kepolres Salatiga AKBP Aryuni Novita Sari memimpin upacara pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat PT DH terhadap dua anggota Polres Salatiga yaitu Bribka Ali karena terlibat penyalahgunaan narkoba dan Aib Dahendra karena disersi hingga beberapa bulan. Keduanya diberhentikan mulai tanggal 31 Juli 2023 saat upacara PT DH dua polisi tersebut tidak dihadirkan dan Kapolres hanya mencoret foto kedua polisi. Upacara PT DH merupakan wujud komitmen pimpinan Polri dan bentuk realisasi komitmen hukuman bagi personil yang melanggar disiplin maupun kode etik Polri. Kalau anggota memang melakukan hal-hal yang tidak baik yang mencederai hati masyarakat dan yang mencederai institusi Polri dia diberikan tindakan atau sanksi yang setimpal. Namun di sisi lain kepada anggota yang punya prestasi yang dia melakukan pekerjaan dengan baik kita juga berikan reward. Selain memecat dua polisi yang melakukan pelanggaran hukum, juga dilaksanakan upacara pemberian penghargaan kepada tiga personil Polres Salatiga. Mereka adalah Aib Dahwahyu Setiawan dari Satuan Tahanan dan Barang Bukti, Bribtu A. Dewi Jayanti dari Sat Intelkam dan Bribda Dwi Handoko dari bagian SDM. Atas prestasi dan dedikasinya dalam pelaksanaan tugas sebagai operator di fungsinya masing-masing secara baik dan disiplin. Andi Arianto, TVRI, Jawa Tengah